Oke guys jadi di video kali ini aku bakal kasih ke kalian sebuah update ya guys ya Bentar guys Oke jadi agak telat sebenernya mungkin kalian udah pada nonton di streamer lain Cuman yaudah sengaja guys aku emang sengaja telat Sengaja nelat guys jadi gitu ya Oke jadi gak usah apa-apa Jadi disini intinya aku cuma mau ngasih ke kalian update ninja Jadi setelah sekian lama nih guys ya Akhirnya si GM tuh turun turun gunung ya Setelah sekian lama gak keluar gitu loh Akhirnya dia keluar dan turun turun gunung tuh langsung ngasih info update ya Jadi sebenernya di luar ekspetasi Kalau yang update selanjutnya itu adalah Sasuke guys ya Oke jadi di update-nya langsung saja ya Oke jadi di update-nya ya The next content update is Sasuke Wonderer UR dan Uchiha Shin SS ya Jadi udah jadi gak nyangka banget sih Kalau misalnya ninja UR sama Triple H itu dikeluarin langsung ya Oke jadi buat yang tanya update-nya kapan Ini ada tanggalnya nih tanggal 2 guys ya Eh gak tanggal, iya tanggal, enggak tanggal 1 guys Update-nya tanggal 1 Update-nya tanggal 1 lah jadi gitu loh ya Oke jadi mungkin kalian udah liat ya Intinya update-nya itu Video kali ini singkat aja ya Terus buat kalian yang nanya Sasuke-nya kayak gimana Jadi Sasuke-nya seperti ini ya Oke jadi di dia Sasuke UR ya Namanya Sasuke Wonderer Dan chakra-nya dia adalah Lightning Jadi bagus banget buat kalian Yang tanya worth it atau enggak Sangat-sangat worth it buat kalian gacha guys Karena apa? Karena sekarang itu metanya adalah Meta tanah ya Kalau kalian liat dari top global itu Rata-rata pada makanya itu Ini ya TTM gitu Terus Hiruzen Dimana itu mayoritas chakra tanah semua guys Ini chakra tanah semua ya Nuh chakra tanah guys Jadi chakra tanah itu tuh lemah terhadap ninja petir Nah jadi cocok banget Jadi Sasuke Wonderer ini itu sangat bagus banget Buat kalian gacha dan kalian pake ya Kalau buat kalian mungkin yang posisi di arena itu sangat penting Jadi buat nge-counter ninja-ninja UR yang sebelumnya itu Yaitu Sasuke Wonderer ya Untuk quality-nya dia adalah 220,8 Jadi hampir sama kayak ninja-ninja Ninja-ninja UR sebelumnya ya Ini 220 semua kan Ya 220,8 semua guys Jadi sama lah ya Terus disitu untuk jutsunya Jutsunya itu adalah ini guys Jutsunya itu Susano Bloodwave Jadi ini dia jutsunya Susano Bloodwave Dengan gradenya SSS Terus cakranya untuk sementara ini adalah non ya Jadi gak ada cakranya guys Ih jelek sih Harusnya lightning itu mah bagus ya Cuman gak tau juga guys Jadi dia cakranya non ya Terus damage-nya 430% Ih cakit sih Cuman menurut gue untuk chakra sih bisa diakali Yang penting tuh ninja-nya aja Ninja yang penting kan chakra petir kan Kalian bisa pake jutsu lain gitu loh Cuman kita bakal baca deskripsi skill-nya dulu ya Jadi intinya dia cuma Saringgan The Godlike Jadi deskripsi skill-nya tuh mirip kayak Susano yang Mirip kayak Susano yang ini guys ya Nih Saringgan The Godlike Ya jadi gitu guys ya Terus dia intinya Prodlatch-nya 20% Dan dia bisa keluar 2 kali ya Kan dia cakranya non Kalau kalian gak suka pake yang jutsu ini Kan yang penting dijarahnya cakranya petir Kalian bisa taruh aja skill-nya kade sini Nah kalian bisa kasih Susano Lightning Blade Sama jutsunya si Si ini guys Kalian bisa taruh jutsunya si Aguromo ya Nih kalau kalian pengen ini lightning Ini juga bisa keluar Oh ini cuma keluar 1 kali Cuman dia kan sakit lightning juga Jadi untuk jutsu lightning tuh Banyak variannya lah Jadi gak usah takut guys Kalau jutsunya non ya Tetep rekomen buat-buat kalian gacha Untuk Sasuke Wonder ya Cuman semoga aja nanti pas rilis tuh Di adjust sama GM Dari cakranya non jadi lightning ya Atau buat kalian mungkin Kalian bisa taruh jutsunya si Naruto Kiubi Mode Dia kan fire Untuk ninja lightning itu Kalau ditasih jutsu fire Itu gak bakal naik Gak bakal turun Jadi netral Jadi bisa lah kalian taruh Naruto Kalian kasih Kurama Susano Juga bisa guys Buat kalian yang mungkin punya Punya Naruto Kiubi guys ya Cuman kalau kalian taruh jutsu tanah sih Juga bisa sih Lightning kayaknya bisa ya Tanah ya Nuh bisa guys Kalian taruh jutsu tanah juga bisa Ininya variasi Yang penting hijanya itu Cakranya petir lah ya Jadi gitu guys ya Oke Terus yang selanjutnya Itu adalah Shin ya Uchiha Shin Jadi Uchiha Shin seperti ini Jadi tampilannya seperti ini Dan cakranya dia angin Dengan ratingnya itu adalah SSS Kualitinya 153 guys Tinggi banget ya 153 woy 153 guys Berarti masih di bawah Yang penting masih di bawah itu lah ya Cuman kalau Di atas KDS berarti ya Oh setara KDS guys Oke setara KDS sama Setara Iya setara KDS lah ya Oke jadi mantap Terus untuk jutsunya Itu adalah Ini dia gambarnya Jadi jutsunya itu seperti ini Jutsunya itu adalah Clone Troopers Jadi intinya Ya kayak kagibunsin gitu sih Kalau menurutku ya Dia cakranya Jutsunya juga bagus Win Jadi jutsunya itu bagus Buat kalian taruh ke Naruto Kyubi Mode ya Karena win Dan cakranya 400 guys Jadi untuk Varian jutsu win Ntar makin banyak ya Terus dia skin efeknya Command Human Cloning Ini memanggil Human Cloning Untuk Memanggil Untuk bertempur lah Jadi gitu ya Terus produsnya tinggi 20% Dan dia bisa keluar 2 kali Jadi moodku sangat bagus juga Di kali itu bisa kalian Taruh ke Naruto Kyubi Mode guys Jadi Naruto Kyubi Mode tuh Bisa Pakai jutsu ini Sama kalian taruh jutsu Surprise Attack ya Jadi bisa kayak gitu Jadi intinya update-nya Cuma 2 ninja itu Untuk yang Sasuke Kemungkinan bakal masuk Di 20.000 gold Cuma gak tau guys Karena ini pertama kali Update tuh langsung 2 gitu ya Maksudnya 1 UR 1 Triple H Itu baru pertama kali Jadi aku gak tau Untuk spandernya tuh Fixnya kayak gimana Ya semoga aja guys Semoga aja Ntar yang masuk ke spandernya Itu yang Sasuke ya guys ya Sasuke ntar masuk ke spandernya Yang ini Terus untuk yang Uchiha Shin Itu masuk ke gacha pool Jadi kalian mungkin Bisa gacha langsung gitu loh guys Semoga aja sih gitu Atau kalau gak Ntar ada spend baru Tapi menurutku Tetep masuk ke gacha pool sih Yang Uchiha Shin ya Ya jadi yang masuk spandernya Cuman Sasuke doang guys Jadi menurutku kayak gitu sih Ya kita tungguin aja Update dari GM lah ya guys ya Jadi intinya itu aja Untuk update kali ini Jadi buat kalian Sekali lagi Yang tanya-tanya New 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 Ninja apa Ya itu adalah Sasuke Wander Sangat cocok banget Buat nge-counter Ninja UR Sebelumnya Yang cakranya Tanah ya Ini yang untuk ketar-ketir nih Yang di arena ya guys ya Kalau aku sih gak peduli sih Di arena gak terlalu Ngincer rank-rank gitu ya guys ya Jadi Gak terlalu peduli juga guys Cuman buat kalian Mungkin yang selalu ngincer rank 1 Terus kalian mungkin Rank 1 kan Cak ninja nya Cakra tanah kan Itu harus di-counter Dengan ninja nih Tanah juga kan Di-counter dengan cakra petir Jawabannya itu adalah Si Sasuke Wanderer ya guys ya Jadi gitu lah ya Jadi buat top CP Top CP tuh Langsung top aja Besok ya Oke jadi thank you pun udah menonton Jadi seperti itu aja Untuk update singkat kali ini Dari GM kita langsung ya guys ya Jadi kalian Yang mungkin mau minta digajakan Juga bisa langsung DM-DM aja Di Instagramku Enrigiramadhan ya Yang ada centang birunya guys Anjay Jadi gitu aja Oke jadi thank you pun udah menonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya guys Oke Bye bye